Wacana kenaikan harga rokok menuai, pro dan kontra di sisi lain, Vapor muncul sebagai alternatif dari rokok tembakau. Ya, padahal perindahan Vapor belum memiliki aturan yang jelas dari pemerintah. Majunya pertumbuhan ekonomi dan teknologi pada tahun 2017 memberikan fakta-fakta yang mengejutkan. Apalagi pada sektor rokok, banyak tren yang bermunculan dari rokok yang hanya berbahan dasar tembakau, rokok menggunakan rasa, hingga rokok berbentuk elektrik atau yang biasa disebut dengan elektrik segaret atau vape. Pertumbuhan perokok aktif di Indonesia meningkat sangat signifikan. Dikutip dari data Kementerian Kesehatan Indonesia, menunjukkan peningkatan prevalensi rokok dari 27% pada tahun 1995 hingga menjadi 36,3% pada tahun 2013. Artinya, jika 20 tahun yang lalu dari setiap tiga orang Indonesia, satu orang diantaranya adalah perokok. Maka pada saat ini, dari setiap tiga orang Indonesia, dua orang diantaranya adalah perokok. Kemudian timbul fenomena baru yang kemudian menjadi tren di kalangan para perokok, yaitu elektrik segaret atau vape. Vape mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2012. Vape adalah alat pengganti rokok yang dimana dibawa oleh para warga Indonesia yang dari luar negeri dan kemudian menjadi viral atau nge-trend sehingga permintaan akan vape pun meningkat dan akhirnya vape langsung diimpor ke Indonesia. Pada tahun 2014, muncul berbagai tanggapan negatif. Apakah vape lebih baik daripada rokok? Namun setelah isu-isu itu pun, perlahan lama-lama menghilang dan vape menjadi tren di masyarakat Indonesia hingga sekarang. Kami berhasil menemui salah satu favorita atau sebutan untuk para pengguna vape yang bernama Krishna. Kenapa Anda membutuhkan vape? Pertama, saya menggunakan vape karena dari vape itu udah rasanya. Terus yang kedua, ya karena saya bosan sama yang namanya rokok. Rasa yang berasal dari liquid sangat beragam sehingga tidak membuat jenuh para penikmatnya. Keunggulan vape yang pertama jelas ya ada rasanya. Terus yang kedua, keunggulan vape disamping dijadikan sebagai hobi, juga dijadikan sebagai alat pengganti rokok. Dijadikan alat pengganti rokok dalam arti bukan sebagai alat untuk bersih rokok. Jadi cuma sebagai pelantara dari mengurangi rokok, dijadikan sebagai vape. Pada awalnya vape adalah alat untuk pelarian dari rokok. Tetapi hal tersebut malah mengangkat ketenaran vape di kalangan anak muda. Di hal yang keren itu karena ya sekarang di WBCD, ciri khasnya anak-anak terutama anak muda, dia senang menggunakan hal-anak yang baru. Begitinya sebutuh, terus kayak vape ini kan sebenarnya itu booming-nya itu dua tahun, dua tahun yang lalu. Nah, cuma dua tahun yang lalu harga-harga itu sementara itu masih menaruh banget. Nah, sekarang alat-harga vape sudah terjangkau lah buat di kalangan mahasiswa sama anak-anak muda yang lainnya. Yang diperlukan untuk membeli satu alat vape sekarang sudah terjangkau oleh anak-anak muda. Tetapi sempat terjadi isu tentang keaman vape yang pernah meledak dan melukai penggunanya. Vape yang muda itu biasanya yang dipakai mekanikal atau yang kayak gini, ini namanya elektrikal. Soalnya dari baterai, buat di alurkan ke RDA-nya, dia menggunakan kayak chip lagi. Kalau misalkan yang mekanikal, yang mekanikal itu dia menggunakan baterai langsung. Jadi baterai itu menghubungkan langsung ke RDA-nya, gitu. Dari beberapa tanggapan tentang dampak vape untuk kesehatan, kami juga mewawancarai perokok aktif yang mempunyai tanggapan tentang fenomena ini. Nah, resumber kami kali ini bernama Reski. Saya membeli merokok dari umur berapa, ya? Dari umur... SMA. SMA. Iya, SMA. SMA. Kelas berapa, tuh? Kelas... Kelas 1. Kelas 1, juga awal-awal masuk. Iya, awal-awal masuk. Kenapa tuh bisa ngerokok? Dengan temen-temen sih, kayak gue juga. Dan rokoknya juga dari SMA, tapi masih ngerokok. Gak terlaku. Kalau dari lu sendiri, lu tahu gak sih sebenarnya bahayanya rokok itu sendiri? Bahaya rokok menurut gue sih... Tapi... Berdampak banget sih. Berdampak banget sih. Lu tahu banyak dampaknya, kenapa masih menggunakan rokoknya? Bahaya ini... Mau berindih susah juga sih, udah itu. Makanya permasalahan gitu. Oh iya, susah untuk berindih. Gak susah untuk berindih. Susah untuk berindih. Karena dia kan pake... Setau gue nih, dia pake kaya listrik. Betul. Apa, ini-nya dari listrik itu. Bukan malam berair. Dan ada ininya-nya juga. Juga ada pilihan. 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 Masyarakat umum pun belum terlalu terbekali tentang kebijakan merokok dan fitur tersebut. Untuk lebih memperjelasnya, kami menghampiri Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang berada di bidang Legalisasi dan Kebijakan. DKI punya Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2012 tentang Perdoman Pengawasan dan Renkapan Hukum Kawasan Bilarang Rokokok. Peraturan kawasan bebas rokok pun juga memasukkan VIP sebagai salah satu kategorinya. Tapi, apakah sudah ada peraturan yang mengatur tentang rokok dan VIP? Undang-undang terkait rokok elektrik itu sudah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang pengamalan zat adiktif dalam hal ini termasuk produk tembakau. Kandungan-kandungan yang berbahaya bagi tubuh mengakibatkan dampak yang sangat fatal kelaknya. Karena kita di wilayah kesehatan, kami sangat tidak menyarankan merokok di usia berapapun. Tapi, kalau di beberapa negara, itu menyarankan tidak menjual rokok pada anak usia di bawah 18 tahun. Pemawasan masyarakat tentang minimum usia untuk menggunakan rokok masih terlalu minim. Itu bisa terlihat dari bukti anak sekolahan pun sekarang sudah memenuhi rokok. Tetapi, beberapa fakta telah dilakukan berbagai penelitian tentang asal VIP. Oke, jadi dari rumah sakit persahabatan, itu beberapa waktu yang lalu pernah mengadakan pelitian bahwa rokok elektrik itu bisa mengandung racun CO itu hingga 150 ppm. Padahal kadar CO normal itu maksimal 10 ppm. Jadi, 150 kali lipat di atas batas normal. Selain itu juga kan tidak ada standarisasi berapa sih kadar nikotin yang ada di dalam rokok elektrik. Sehingga sangat sulit sekali mengetahui beberapa sebenarnya kandungannya. Jadi, bisa saja kandungannya itu justru berlipat-lipat daripada rokok biasa. Kebijakan yang telah dibuat dinas kesehatan tampaknya belum terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Sehingga masih dikesampingkan. Bahkan sampai dampak kesehatan yang akan mereka alami ketika mengkonsumsi rokok konvensional maupun elektrik. Kandungan yang ada di dalam keduanya bisa menyebabkan penyakit jangka panjang. Untuk memperjelasnya, kami mendatangi salah satu dokter ahli di bidang paru-paru untuk menjelaskan kandungan-kandungan yang ada di dalam kedua rokok tersebut. Sebenarnya rokok elektrik, elektrik segala itu juga mempunyai cukup risiko ya. Yang kalau kita lihat tidak ada perbedaan dengan rokok biasa juga. Karena apa? Karena mekanisme kerja rokok elektrik itu ada sistemnya pencairan nikotin. Jadi nikotin itu dipanaskan kemudian pencair dan akhirnya masuk ke paru-paru juga. Dan produk-produk itu justru lebih berat menyebabkan risiko terjadinya kandungan paru. Karena menghasilkan karbon yang cair yang dihirup dan masuk ke seluruh napas kita. Jadi sebenarnya tidak lebih baik. Sebenarnya metode ini merupakan metode yang dibuat oleh Tiongkok ya pada tahun 2004. Belum terlalu lama, cuma menjadi tren karena gaya ataupun mekanisme menghisapnya yang bergeja kan. Karena sepertinya orang itu lebih maku, kemudian ibu asap keluar berkebul-kebul ke atas. Dan kita melihatnya ini sebagai suatu hal yang unik ya bagi orang yang memang belum mengetahui dampak negatif dari elektrik segala ini. Jadi sepertinya kita tidak rekomendasi sih untuk menggunakan elektrik segala karena dampaknya malah lebih berat untuk tubuhnya terjadi kandungan paru. Pada dasarnya kandungan terdapat di kudorokot tersebut memiliki tingkat yang sangat berbahaya bagi tubuh. Contohnya nikotin. Nikotin itu sebenarnya suatu zat adiktif yang menyebabkan kecangguan. Nikotin itu bisa menyebabkan gangguan di sistem darah. Karena bagaimanapun juga nikotin itu akan menyebabkan terkumpulnya karbon oksida di dalam darah sehingga ikatan dengan hemoglobin itu menjadi berturang. Dan itulah yang menyebabkan kerusakan dinding dari pembuluh darah. Dampak dari nikotin bukan saja ke paru-paru tetapi ke seluruh sistem darah ya. Misalnya dapat terjadi stroke, dapat terjadi pengubatan arteri koroner. Itu juga berkenyebabkan kematian mendadak. Sehingga melokok itu sebenarnya penyebab sadender kematian mendadak bisa terjadi. Terdampak dampak bagi para prokopasif yang terlapar asap rokok biasa maupun fit. Prokopasif itu jauh mempunyai risiko lebih berat gila dibandingkan dengan prokopasif. Kenapa? Karena prokopasif itu juga menghisap asap sampingnya. Asap samping itu mengandung zat satun lebih banyak daripada asap yang dihisap secara aktif oleh si prokopasif. Jadi asap samping itu yang berbahaya untuk si prokopasif. Kemudian yang kedua, prokopasif itu tidak mempunyai imunitas. Sehingga zat satun itu akan langsung masuk dari serat di dalam tubuh. Tapi kalau prokop aktif, dia kan sudah mempunyai imunitas, kan? Jadi sebagian dari zat satun itu bisa ditolak oleh tubuh. Jadi memang risiko prokopasif jauh lebih berat daripada prokop aktif untuk risiko terjadinya dampak-dampak negatif dari rokok. Fakta-fakta tersebut belum terlalu diketahui oleh banyak orang, sehingga orang masih merasa aman menggunakan rokok ataupun vape. Train vape pun hanya dijadikan hobi oleh beberapa orang. Kami berhasil menemui prokop aktif yang menggunakan vape hanya sebagai hobi. Kami berhasil menemui prokop aktif yang menggunakan vape. Awal gua vape. Awal gua vape karena asep vape. Jadi gua berat-at-at-at itu asep akan banyak vape. Terus ke daerah sana saya juga, terus teman-teman gua belum mempunyai vape. Jadi gua berat-at-teman gua berat-at-teman. Jadi gua berat-at-teman. Gua berat-at-at itu bukan alat-at-at-at, lu juga mau ke vape, atau lu juga mau ke vape, atau lu juga mau ke vape. Terus ke, itu maulannya kapan? Gua berat-at itu awal-awal, 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 awal-awal. Gua berat-at-awal, baru-baru, ya. Ya, kalau waktu awal itu beli di sini gimana kayak? Alatnya, beli liquid, kemot, awal-awal, kemot, awal-awal, kemot, awal-awal. Kalau gua nyari-nyari itu dari online shop, dari Instagram, dari Kampus, dari mana, dari teman-teman gua, ITC, DHS ya gitu kan, udah beli-beli. Terus ya, saya paling ingin bros-bros-bros yang ditangkan. Jadi untuk nyari Alat Faber sendiri sekarang udah gampang? Gampang banget, apalagi jaman sekarang udah mulai banyak kapos atau seal yang menyediain harga lebih murah. Jadi jauh lebih banyak cantuk-cantuk. Terus gimana sih kok bisa akhirnya berhenti nge-fake? Hmm, faktor uang. Kenapa kamu mahal? Ya, pas gua nyetong-nyetong itu dulu kan, gua sambil ngerokok juga. Jadi ga ada double yang gua bayar untuk liquid-nya, gua bayar untuk coil-nya, gua bayar untuk kapas-nya. Ya kan kalau rokok-rokok gua, gua cuma satu kali beli, dan dari pagi sampai besokannya lagi gua ga tesin, gua ga harus biar di oil-nya, gua harus di kapas. Tapi emang kalau yang sebenernya yang nge-bedainnya sendiri, apa sih kalau vape sama rokok? Yang bedain itu apa-apa? Cuma rasa, apa rasa feel asap itu sama? Rasa feel asap, iya sih iya. Padahkan mereka lebih banyak variasi rasa dibanding rokok-rokok. Kalau rokok, padahal ini sebenernya bikin tall eyes dan yang biasa doang. Terus, yang lebih diberikan oleh Givi, kuantitas asap lu aja sih. Kayak jauh lebih banyak dibanding shisha dan rokoknya. Jadi kan ada kayak, oh seru nih. Cuma lama-lama sekarang ini jadi annoying juga sih. Terlalu kumpul. Terlalu kumpul, jadi kayak dipuncak ya katanya. Terlalu selama waktu memakai vape sama rokok, ada rasa yang berbedaan di diri sendiri? Ada kayak kesehatan, mungkin nafas atau gimana? Mungkin suges juga sih. Sama buat gua itu dua-duanya ala negatif. Rokok punya visi negatif dan vape juga ada negatif ya. Cuma mungkin suges gua pas selanjutnya itu, gua ngerasa pas gua olahraga itu jauh lebih kuat dibandingkan rokok-ontak. Nggak, udah di nafas. Cuma pas gua baca tinggal sih, dua-duanya sebenernya punya hal negatif ya. Jadi dua-duanya emang negatif sebenernya. Tapi sebenernya sempet ngecek ke dokter juga atau? Iya. Ini pertanyaan yang akhir. Waktu ngecek dulu, liquidnya tuh yang pake nikotin apa yang 0%? Awalnya 0%. Cuma karena mulai lama-lama ga kerasa, akhirnya gua pake nikotin begitu, loko 6. Tiga, loko 3, 9, dan 9. Itu udah sampe di titik yang loko 6. Hingga saat ini belum ada data pasti yang mengatakan bahwa Vip aman untuk digunakan dan terbebas dari segala penyakit yang ada di rokok konvensional. Masih terkandungi zat nikotin di dalam liquid dan penggunaan uap panas dari listrik untuk membakar membuat perdebatan masih berlangsung di kalangan para peneliti. Namun dengan survei yang dilakukan kepada para pengguna Vip, mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap tubuhnya. Jadi, apakah Vip lebih baik daripada rokok? Tak Solo Terima kasih.